Kemudian aku punya cara market yang tidak dimiliki dan dilakukan oleh hampir semua Bahkan kolektor sekalipun tidak melakukan itu, galeripun tidak melakukan itu, apalagi sama pelukis Saya kalau mau pameran, 3 bulan sebelumnya, saya undang kolektor termahal yang pernah beli lukisan saya Untuk saya ajak makan bersama di hotel yang paling mewah Marketing ini, ini marketing Service Selain service, ini juga kail, kail yang luar biasa Kalau kita pikir, itu pasti high cost Sangat besar Karena tahu sendiri lah, kalau kita di hotel berbintang, baru minumnya sudah berapa Itu kalau Tapi hal ini istriku pun juga tidak saya kasih tahu Karena kalau saya kasih tahu pasti heboh Karena itu Muncul lagi persoalan finansial Iya Tidak mungkin istri kemudian mengiakan Kalau saya ceritakan sebelumnya Tidak, tidak saya ceritakan Saya undang Saya undang 5-6 kolektor yang sebelumnya membeli lukisan saya paling mahal Jadi yang menghargai benar karya saya Yang 5-6 orang itu satu sama lain tidak saling kenal Saya undang Jadi paling tidak aku Tiga sampai satu minggu lah di Jakarta itu Untuk menunggu waktu lukisan mereka Saya undang Tapi saya sudah siap karya yang akan saya memberkan Kalau saya undang 5 kolektor Saya siapkan 5 album Ketika mereka datang Saya perkenalkan satu sama lain Pak ini juga Bersintah karya saya Nah Ketika mereka sudah 5-6 orang ini ngumpul Aku pura-pura pamit kebeli lah Memberi kesempatan mereka bicara Setelah album saya buat kita Yang disitu harganya sudah ada Agak lama saya tinggalkan mereka agar terjadi saling komunikasi Ketika saya balik Itu yang asiknya disitu Di awal Kita mikirnya masih high cost Berarti sangat mahal Tapi apa yang terjadi Ketika aku kembali Mereka sudah punya pilihan Jadi 3 bulan sebelumnya Mereka sudah punya pilihan dari Foto yang Saya tahu di album Tiap album Isinya sama Bahkan sampai terjadi Satu dua lukisan itu menjadi rebutan Seperti itu Tipu asiknya disana Setelah itu terjadi Baru saya minta baca mereka Oke Tapi saya mohon Db-nya Pak Tuh 5-6 orang ini Saya kasih Nomor ikan ini Pulang tidak rugi Aku tidak mengeluarkan nomor Sekarang dari Db sudah sanggup Hal ini yang tidak dilakukan oleh semua pelukis Bahkan galeri pun tidak berulis Itu saya lakukan beberapa kali Begitu pun Aku masih belum cukup Kurang satu bulan Atau paling mepet kurang dua minggu Undangan sudah jadi Katalog belum Tapi sudah ada Brosur Yang brosur itu isinya Lukisan-lukisan yang saya pamerkan Kemudian ada Provokasi di Kata-kata yang saya Bukan undangan Undangan dan brosur Di brosurnya Di brosurnya Ini Saya Selalu saya kasih Kalimat provokatif Ini penting Saya ke bandara Sampai bandara Saya belum tahu tujuan saya kemana Yang penting Aku bisa membagikan Undangan Ini ke penempat pesawat Di bandara Saya Ini Mencari Tujuan Yang spontan disitu Batam Misalnya Batam pun Pesawatnya Milih Yang terbaik Karena Saya punya Sasaran Punya sasaran Lukis aku harus Lukisanku Harus jatuh ke tangan Orang-orang yang Gritnya Ini Seperti itu Beli tiket Dan Berangkat Batam itu aku belum pernah ngerti Tapi aku tidak butuh Batamnya Aku butuh orang-orang yang di dalam pesawatnya Sambil masuk Kalau masuknya dari depan Itu orang-orang Esklusif yang ada di Ruang paling depan Jadi ada Mungkin sekitar Tujuh seat Kalau enggak lah Tujuh kali ini Tiga kali tiga Baris gitu Sampai Batam Saya mikir lagi Kemana ini ya Sampai undangan ini habis Itu Singapura Itu nanti Begitu Apa namanya Sampai rumah Itu terkadang Ada yang langsung Telepon Dari undangan itu Kati Dan Dari cara itu Ternyata efektif sekali Ketika pembukaan Mereka hadir Sudah punya pilihan Karena ada brosudi Dan fotonya ada Ini tidak dilakukan oleh siapapun Dan ini Lahir spontan saja Spontan Spontan saja saya Begitu pun Masih Bulemahrem saya Saya kalau bikin Undangan Banyak Karena Ketika awal-awal Dulu saya kan Belum terlalu banyak Mengerti alamat ini Belum tahu Bahwa undangan Cuk banyak Dirangsol gitu Kijin sama Satpam BCA Pak Kalau saya Mohon izin Berdiri disini Memberikan undangan Setiap mobil masuk Boleh Kak Satpamnya kita Kasih Pak Rokok Cukup Kita pilih Mobil yang masuk Geriknya Mobil yang bagaimana Kasih undangan Kasih undangan Efektif sekali Maka jangan heran Kalau Bahkan Terus terang Ini menjadi Menjadi Goyan Beroleh teman-teman Dibikin goyonan Setiap pameran Di pembukaan Pasti Sangat banyak Yang terjual Karena faktor itu Tadi yang Saya lakukan Yang tidak Dilakukan oleh siapapun Itu marketing Itu marketing Jadi sisi marketing Kalau yang dari Management Itu tadi Aku harus selalu Mengeluarkan Hal baru Di dalam Setiap saya tampil Itu Marketing Ini tadi Yang ketiga Adalah faktor Personality Personality Ini tadi Saya belajar dari Respon Dari Akvis Para kolektor Yang utamanya Mereka memang Orang-orang Sukses Dan Pengalaman Selama ini Kolektor-kolektor Pencinta Karya saya Itu Proses Mereka hingga Menjadi Sampai Mereka yang sekarang Itu tidak jauh Dengan proses saya Jadi semua berawal dari Menurut Dan mereka Berjalan Belajar Tanpa teori Tapi teori itu Mereka dapat Sambil berjalan Itu sama Proses dengan Yang saya lakukan Makanya Seringkali Di lingkungan Pelukis Karena saya Tidak pernah Bicara Blah-blah-blah Yang takit-takit Bahkan Dengan sadisnya Mereka Goblok Gak apa Gak apa Justru kita ini Bahagia Ya Kita itu bahagia Kalau di Bilang Bodoh Itu Karena Dibilang Bodoh Maka Kita menjadi Sosok Yang kurang Penting Karena Dianggap Tidak penting Maka Tidak perlu Dikunjungi Karena Tidak perlu Dikunjungi Maka Banyak Waktu Karena Banyak Waktu Maka Aku Banyak Waktu Untuk Eksperimen Eksplorasi Merenung Seperti itu Jadi Hal yang Menyakitkan Itu menjadi Hal positif Kalau kita Ambil Positif Seperti itu Jadi Skala Personality Yang ketiga Jadi Personality Dengan Semakin Banyaknya Jam terbang Yang Aku Jalani Dengan Semakin Banyaknya Model Orang Yang Aku Temui Dengan Semakin Banyaknya Ilmu Jalan Ilmu Berjalan Dari Orang Orang Yang Sukses Di Bidang Akhirnya Aku Bisa Menyimpulkan Oh Aku harus Begini Oh Kalau Ketemu Ini Yang Aku Lakukan Ini Kalau Ketemu Great Orang Yang Disini Yang Aku Lakukan Dan Sikap Saya Harus Begini Seperti itu Jadi Dengan Begitu Karena Aku Ini Berawal Dari Benar Benar Orang Yang Dibawah Mengawali Segala Sesuasanya Dari Nol Betul Akhirnya Kumpul Dengan Yang Paling Bawah Bisa Di Atas Bisa Bahkan Sampai Pada Orang Orang Yang Sulit Ditemui pun Aku Mampu Seperti itu Nah Dari Panjangnya Perjalanan Saya Yang Yang Senebikian Akhirnya Sekarang Terus Terang Saya Mendapat Buah Seperti itu Seperti Pak Arman Kapolres Panyawangi Kemarin Tiba-tiba Datang ke rumah Mas Saya mau beli Lukisan dayang ini Loh Lelih lukisan ini Kemarin kan Saya kira Pak Dan Pak fotonya Sudahlah Gak tau prosesnya Bagaimana Pokoknya Suka lukisan ini Saya beli 35 ribu US Jadi 500 juta Lebih delapan Dibayar Kes Sama Pak Arman Kapolres Panyawangi Yang kemarin Juga ikut Di video Apa Rencana pemberan Banyawangi itu Beliau ikut Memberi komentar Kemudian Tidak jauh-jauh Pak Ruruh Kapolres Tuban Ini dalam Waktu tidak Terlalu lama Suka-suka Ke rumah Membawa Seorang pengusaha Di Rostolabaya Mas Saya Kesini Membawa Temannya Pak Niko Pak Niko itu Pak Niko Kapolda Kapolda Jati Beliau Menginginkan Karya Anda Harganya sudah Sudah Dari Pak Danung Sudah 500 juta Jadi Dalam Waktu Puasa Kemarin Di rumah Tidak kemana-mana Saya Saya mendapat 2,5 M Dari Hanya dari 5 karya Dari 5 karya Yang karya itu Yang membawa awalnya Pak Danu Pak Danu itu Apa namanya Ajudan Kesayangannya Pak Niko Pak Niko Pak Niko Pertama kali Lihat Lukisan saya Sebelum Beliau Jadi Kapolda Ketika Beliau Ke Bakri Tower Ketika Beliau Saya pameran Di Bakri Tower Setara Tidak Sengaja Beliau Lihat Tapi Belum Beli Waktu itu Beliau Mencari Setelah Beliau Di Kapolda Ini Saya rasa Tidak Begitu Saja Ini Karena Proses panjang Yang saya Lalu Dari awal Yang Semula Saya Menjual Lukisan 100 ribu Pameran Pertama Lukis aku 100 ribu Sampai 600 Dan Laku 100 ribuan Waktu itu Itu Tahun 87 Dijf Kemudian Naik Yang 100 ribu Naikkan 1 juta Naikkan 2 juta Naikkan 10 juta Dan Seterusnya Setiap Setiap Pameran Aku Naikkan Dan Selalu Ketemu Orang-orang Yang Menerima Dan Aku Hindari Jadi Ketika Tapi Setelah Tahu Sebelumnya Karena Lukisan Gadis Kuncer Itu Laku Laku Sekian Kali Pameran Mungkin Sampai Pameran 10 Tetap Gadis Kuncer Yang Saya Yang Saya Pertahankan Dan Memang Sangat Laku Tapi Kemudian Aku Mentertawakan Diku Sendiri Tidak Begitu Karena Mendapat Masukan Dari Banyak Kolektor Tadi Akhirnya Saya Berupa Dan Untuk Berupa Itu Bukan Satu Hal Yang Sederhana Untuk Menyikapi Untuk Keberanian Benar Butuh Keberanian Luar Biasa Tapi Ternyata Perubahan Perubahan Itu Kemes Jadi Wah Aku Enggak Ngoleksi Enggak Asik Ini Akhirnya Dari Kolektor Satu Kolektor Yang Lain Itu Membeli Dari Periode Ke Periode Seperti Itu Jadi Hindari Ketika Kita Pameran Mengeluarkan Ini Pameran Berikutnya Ini Lagi Ya Mungkin Banyak Juga Pengunjung Yang Tidak Mengikuti Langkah Awal Kita Tetapi Kita Harus Menjaga Pembeli Sebelumnya Ini Paling Penting Jadi Seribu Pengunjung Lebih Benar Gatuh Pembeli Sebelumnya Begitu Jadi Sampai Ketika Tujuh Pembeli Sebelumnya Dengan Harga Bagus Datang Kepameran Kita Jangan Sampai Itu Sungguh Pun Yang Seribu Pengunjung Ini Belum Mengerti Dan Memberi Sanjung Abaikan Itu Jadi Lebih Baik Kita Mau Lihara Sedikit Orang Tetapi Benar-benar Cinta Terhadap Karya Kita Itu Karena Sekian Banyak Seringkali Nonton Ya Ngapik Ngapik Seperti Itu Ya Seperti Itu Sehingga Koyal Irman Ketua Komisi Tiga DPR RI Itu Kalau Beli Lukisan Kukul Laku Pameran Tidak Butuh Kukul Pamerannya Mas Dibyo Tugasmu Pameran Tugasku Beli Itu Irman Erie Tolong Pilihkan Sebeluh Untuk Saya Aku Percaya Karena Tidak Mungkin Kamu Meletakkan Lukisan Di Aku Itu Yang Tidak Baik Karena Kamu Tahu Sendiri Tamu Bukan Itu Irman Heri Rian Ronas Itu Kalau Beri Lukisan Tidak Perlu Lagi Kepameran Tak Kabarnya Kepameran Sepuluh Mas Seperti Itu Ini Faktor Kepercayaan Mereka Percaya Karena Itu Langkah Saya Mereka Anggap Nyaman Mereka Rasakan Nyaman Bagi Karya Yang Mereka Koleksi Seperti Itu Saya Rasa Demikian Dari Saya Terima Kasih Selamat Siap Tidak